Luka batin konflik dengan luka batin finansial. Terutama para ustadz dan para jamaah juga yang harus menghargai ilmunya para ustadz yang dia cari dengan susah payah. Kemudian dia berdakwah, yang diceramahi atau jamaahnya tinggal dapat instan. Salah satu juga dari bermanfaat ke bermanfaat dan kebanyakan lainnya. Nah masalahnya kalau nggak punya duit, mau bersedekah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu saat ini. Saya nggak tahu saya kedatangan tamu apa saya tamu di sini ya ustadz ya. Karena saya datang ke Malino saya tamu. Ustadz Jum masuk ke channel saya, Ustadz Jum sebagai tamu. Kan gitu kan? Salam kenal dulu ustadz. Kita sudah satu harian, dari kemarin saya tiba di sini siang sampai malam, kemudian pagi tadi kita juga banyak yang kita obrolkan ya seputar tentang keadaan jiwa, kegelisahan hati dan sebagainya. Sekali lagi semalam atau kemarin saya dijemput itu, saya baru sadar ternyata saya dijemput oleh para ustadz ternyata. Saya syukuran kathir, saya terima kasih sekali atas sambutannya yang sangat luar biasa dan penghormatannya yang luar biasa. Allah saja yang bantu nanti ya. Saya tidak bisa bantu apa-apa. Nah, kita bicara panjang kali lebar terkait kegelisahan jiwa. Saya pernah mengatakan dan sekarang pun saya akan katakan bahwa saya ketika bertemu ustadz dengan cara berpikir ustadz hari ini, itu bukan kali pertama, sering sekali. Saya melihatnya malah ini diri saya yang dulu. Proses saya dulu ketika saya belajar, mungkin kita bisa sebut tasawuf mungkin ya, atau pemahaman bukan pada titik marifatnya, tapi pemahaman tentang marifat itu sendiri. Nah, saya dulu muncul sebuah kegelisahan dalam berilmu, ustadz. Yang kegelisahan itu muncul karena sebab banyaknya kebutuhan hidup. Sementara kalau dari sisi pemahaman yang kita dapat bahwa apa ya, harta itu bukan segalanya. Harta itu hanya sumber masalah kan gitu kan. Nah, ustadz sendiri kan hari ini berkecimpung di bidang itu ya juga. Juga berdawak, ustadz. Ya, alhamdulillah. Bagaimana, ustadz, melihat pembelajaran seperti itu, kemudian adakah kegelisahan-kegelisahan itu? Coba ustadz jelaskan dari hati saja, ustadz. Oh iya, yang jadi permasalahan di kalangan kita, para ustadz sebenarnya, saya pribadi ya, yang persoalan ekonomi, yang akhirnya mau berbuah, akhirnya agak terbatas. Jadi, mungkin dengan adanya Ego Suara Jaya yang langsung datang ke Madino ya, bisa dapat ilmunya untuk bisa bagaimana ke depannya bisa menemukan. Iya, oke. Nah, saya sudah di prolog ya sebelumnya ya oleh Bang Anto ya. Ya sudah di prolog, siapa saya, dan apa isi dalam pembelajaran saya. Nah, setelah mungkin ustadz Jum menonton atau mungkin sharing pendapat dengan Bang Anto, apa yang muncul dalam hati Bang atau ustadz Jum setelah sharing dengan Bang Anto atau menonton video saya? Yang saya rasakan ya, Alhamdulillah, agak tenang dibanding sebelumnya yang dari cara-cara berdoa, yang seharusnya kan, yang selama ini kan fokus dengan kekurangannya, yang seharusnya kita fokus kepada apa yang lebih daripada bersyukurnya. Iya, oke. Jadi, Alhamdulillah dengan sering nonton Youtube-nya bus, Alhamdulillah sedikit dapat. Iya, oke. Jadi akhirnya, dari sisi jujurnya ya. Iya. Ustaz sepakat enggak? Saya dulu pernah mengatakan ketika terjadi ketidakselarasan antara fikiran dan hati, maka yang muncul satu yaitu kemunafikan. Oh, iya. Satu sisi, pikiran kita butuh. Iya. Kita butuh ya untuk anak, untuk istri, walaupun tidak untuk diri kita ya. Wah. Kita juga ingin ketika berdakwah, mungkin fasilitasnya itu lebih oke. Oke, gitu kan. Dan selayaknya seorang ustaz itu layaknya harusnya dihormati dan dihargai, kemudian mendapatkan fasilitas yang lebih daripada yang lainnya harusnya. Itu prinsip saya sebenarnya. Nah, ketika itu tidak didapat, apa yang dirasakan oleh Ustaz Jum? Istilahnya kan apa, sering kita juga sampaikan bahwa hadis nabi yang menyatakan bahwa khairun nas, antar-antar-antar, memberikan manfaat. Sementara kan memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ternyata dengan keterbatasan ekonomi, akhirnya semua serba sulit. Jadi, saya betul-betul itu saya ulang lagi bahwa bersyukur dengan datang ya khusus ke sini, saya lebih membimbing untuk bisa saya bisa berdoanya lebih. Saya akan mulai dari bab rejeki ya. Ustaz Jum mungkin setelah kita ngobrol kemarin ya, Ustaz Jum berpendapat bahwa dulunya uang itu tidak dibutuhkan sebenarnya. Tapi setelah berjalannya waktu, butuh nggak uang itu? Butuh ya? Butuh ya. Bisa membedakannya antara ketika kita kekurangan dengan kita dicukupkan oleh Allah. Kita nggak usah bicara lebih. Kita dicukupkan oleh Allah. Perasaannya beda ya? Iya, pasti beda. Saya pernah berpendapat bahwa saya putar balik itu. Saya belajar tentang bagaimana caranya agar saya bisa Allah berikan rejeki lebih. Jadi bukan mendapatkan rejeki ya. Itu ego menurut saya. Itu diri saya yang bicara. Tapi ketika bagaimana caranya agar Allah itu leluasa memberikan saya rejeki, saya putar balik memahamannya. Saya belajar dari sisi itu dulu untuk mendapatkan rejeki. Barulah kemudian ketika anak istri tercukupi, kebutuhan tercukupi, apa yang kita butuhkan itu ada. Barulah di situ saya belajar tentang bagaimana hakikatnya hidup itu seperti apa. Kemudian bagaimana saya bisa lebih dekat kepada Allah. Nah, kira-kira dengan seperti itu Ustaz Jum setuju tidak? Kayak dulu ya. Kayak dulu ya. Senang nggak kalau dengan uang Allah cukupkan nih. Direkening 1 miliar, 2 miliar itu bahagia nggak? Bahagia pasti. Dan itu tidak dilarang kan sebenarnya. Tapi dulu itu dianggap dilarang ya. Jadi sebuah ketakutan. Nah, setelah nonton video saya, saya kan sering sekali mengatakan bahwa apa ya? Uang itu bisa membuat bahagia nggak? Bisa. Dulu kita percaya uang tidak bisa membuat kita bahagia. Oh iya, iya. Kalau sedikit. Kalau sedikit. Kalau banyak kita bahagia ya? Iya, iya. Apa yang menjadi impian Ustaz Jum baik dari sisi komunitas para Ustaz atau secara pribadi keinginannya ke depannya seperti apa? Kembali daripada titik yang tadi lah. Bahwa saya bisa bagaimana supaya bisa lebih manfaat kembang dari istilahnya bisa dari pencerahan mencerahkan kepada dan juga manfaat yang juga lewat materi itu kan bisa lebih dimudahkan. Iya. pernah dengar luka batin itu? Pernah, pernah. Pernah. Sama Bang Anto. Sama Bang Anto, iya. Dan akhirnya ngundang saya ke sini. Iya, akhirnya. Ternyata penting itu. Iya, iya. Luka batin itu ada dua Ustaz. Luka batin konflik dengan luka batin finansial. Oh iya, iya. Trauma keuangan. Tapi trauma keuangan ini itu bermula dari konflik batin. Iya, benar. Nah, dari konflik batin akhirnya timbullah trauma keuangan. Banyak sebenarnya jenisnya trauma keuangan atau luka batin keuangan atau luka batin finansial itu. Tapi ada juga yang jarang kita bahas luka batin finansial itu juga bersumber dari pembelajaran kita di masa lalu. Mungkin Ustaz pernah dengar beberapa dalil bahwa kita tidak boleh kaya. dengan kita tidak kaya, kita menganggap kita lebih dekat kepada Allah. Iya, iya. Sekarang, kalau saya buat sebuah perbandingan pendapat, kalau semisal saya berpendapat ternyata dengan kaya saya bisa lebih dekat kepada Allah, setuju tidak? Iya, setuju. Dengan cara? Dengan cara, iya. Bagaimana supaya bisa dengan jalankan ini yang luka batin itu tadi, yang menjadi penghalang. Dari doa, sehingga bisa doanya bisa diijabah. Bersedekah itu jadi impian nggak, Ustaz? Iya, bersedekah. Itu kan salah satu juga dari bermanfaat, kemanfaat, kemudian lain. Nah, masalahnya kalau nggak punya duit, mau bersedekah apa, Ustaz? Tunggu, terus. Kan gitu kan? Semua orang pengen sebenarnya ingin memberikan manfaat pada orang lain. Nah, sekarang saya masuk pada ilmunya. Kita ngobrol di sini, Ustaz. Kita sharing di sini. Kalau pengen kaya, itu harus terima kekayaan. Harus suka dengan kekayaan. Harus menganggap bahwa kekayaan itu adalah sarana saya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kalaupun nanti Allah kayakan, kita akan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kita bersedekah, itu ibadah. Iya kan? Kita bisa umroh atau haji, itu ibadah. Dan semuanya pakai uang, Ustaz. Oh iya. Iya kan? Semuanya pakai uang. Kemudian, ingin membahagiakan orang tua, mengumrohkan orang tua. Itu juga ibadah yang luar biasa, Ustaz. Dan semuanya itu diridhoi oleh Allah. Semua itu membutuhkan uang. Jadi, mulai hari ini, kita sama-sama belajar bagaimana caranya kaya yang diridhoi oleh Allah. Ustaz. Ustaz. Kita pahami doa itu seperti apa, doa itu bagaimana, kemudian mengaplikasikan atau mempraktikan ilmu ketika nanti kita bisa kaya. Ustaz akan jauh lebih bahagia kalau misalkan secara ekonomi cukup, kemudian berdakwah. itu jauh lebih membahagiakan, dan jauh lebih ikhlas. Ini yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Bahwa kita butuh keikhlasan untuk menyampaikan kebaikan, bermanfaat. Kita perlu ketenangan hati, keikhlasan hati. Jadi, kalau Allah cukupkan rejeki kita, kemudian kita berdakwah, saya rasa lebih ikhlas kita. Lebih tenang hati kita. Tulus kita menyampaikan kepada orang. Lalu yang menjadi masalah adalah ketika kita berdakwah. Kita memberikan kebaikan, manfaat untuk orang lain. Tapi di belakang teriak-teriak. Di belakang itu istri kita yang uang belanjaan habis. Berasnya habis. Beras habis. Dan itu semua kita bayar pakai uang. Tidak bisa kita bayar kebutuhan kita dengan fatiha, Ustaz. Tidak bisa, Ustaz. Dan orang tidak akan mau. Oh iya. Gitu ya. Jadi, mudah-mudahan malino semua yang ada di sini menonton video kita hari ini ya. Mudah-mudahan. Amin. Jadi, terutama para Ustaz dan para jamaah juga yang harus menghargai ilmunya para Ustaz yang dia cari dengan susah payah. Kemudian dia berdakwah, yang diceramahi atau jamaahnya tinggal dapat instan. Gitu kan. Dan bisa saling mengerti seperti itu Ustaz. Kita dewasakan pemikiran-pemikiran yang ada. Saya terima kasih sekali Ustaz sudah mau ngobrol di channel saya. Oke. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini saya diundang. Suatu saat saya akan datang kembali tapi dengan keadaan rezeki yang berbeda Ustaz. Siap Ustaz? Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi Ustaz. sehat-sehat terus dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.